Intro Oke, terima kasih Biar kapok, biar kapok Oke, selamat siang Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk rekan-rekan media Dan rekan-rekan luar biasa yang semua ada di sini Jadi, pertama saya terima kasih juga untuk Pak Chandra dan tim Ami World Sudah melibatkan saya sebagai bagian dari tim kategorisasi Walaupun melelahkan, tapi karena visinya luar biasa Kita seneng-seneng aja, ya Gitu Depan boleh dijak lagi, Pak? Boleh Oh, enggak Jadi, bicara tentang Melayu Sebenarnya musik Melayu itu Sebelumnya dulu sudah pernah ada Kategori musik produksi Melayu 2006 sudah pernah ada Cuma karena mungkin produksinya sebelumnya tidak terlalu banyak Sehingga sempat digabungkan kembali ke genre dangdut Dan kemudian di beberapa tahun ini Musik Melayu itu kembali marak dan ramai Sehingga banyak kategori lagu-lagunya yang memang dimasukkan Akhirnya dimunculkan kembali sebagai kategori yang baru di Ami World Baru tapi lama Baru tapi lama Lama tapi baru Lama tapi baru Iya, benar-benar Nah, mungkin yang benar-benar baru adalah Zandra Koplo Koplo ya Zandra Harus gitu ngomongnya Gimana, Mas Hari? Zandra? Coba, Mas, kalau bisa Dapet sium Gimana, 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 Gimana Gimana, Gimana, Gimana 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 Jadi begini Di awal-awal kemunculannya Koplo itu memang Sebagai subgenre Untuk dangdut Zaman itu Semua lagu-lagu Koplo itu Adalah lagu-lagu dangdut Yang hits Kemudian didikin dengan Variasi Gendang yang berbeda Dan joget yang lebih jenaka Sehingga memunculkan genre Koplo Koplo Gitu Nah, dalam perkembangannya Kita mengamati bahwa Kalau dulu Hanya Lagu-lagu dangdut Yang dikoplukan Belakangan ini Koplo itu sangat masif Jadi bukan hanya Lagu-lagu dangdut Tapi juga Lagu-lagu Habis semua lagu Yang hits Itu dikoplukan Semuanya Plus Ditambah lagi dengan Karya-karya Memang original Dari musik Koplo itu sendiri Gitu ya Dengan munculnya Sosok-sosok Seperti Daniel Caanan Happy Asmara Darboy Dan lain-lain Itu membuat Pada akhirnya Koplo itu sedemikian besar Sekarang Naik banget ya Gak lebih Gak kalah besar Dengan dalut itu sendiri Kemudian Untuk Kita memberikan Apresiasi Lebih dan memacu kreativitas Padahal Saya Tim kategorisasi Bersama dengan Ari Zusa Nalika Babil Air Ranger Kita mengusulkan untuk Diberikan space Ruang yang lebih luas Untuk Koplo Agar kedepannya Bisa lebih berkembang Dan masif lagi Amin Ya karena sebenarnya gini Kalau dangdut itu Apa yang Meng Apa Jenrenya itu Banyak Terinspirasi dari Musik-musik India Bollywood Terus juga Middle East Latin Nah sebenarnya Koplo yang sekarang itu Justru banyak Terpengaruh oleh Musik-musik etnik Asli Indonesia Seperti Kendang Kepul Jaranan Jaipongan Campur Sari Dan lain-lain Jadi Saya rasa Akan sangat Apa Apa Kompetitif nantinya Begitu Amin Wood memberikan Space Untuk Koplo Lebih luas Nantinya Koplo Akan bisa lebih berkembang Lebih besar lagi Keren banget Hidup untuk Pusik Koplo Di Indonesia Terima kasih ya Mas ya Artis solo dangdut Kontemporer Terbaik Dominasinya Adalah Terima kasih 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 Terima kasih